Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, asesmen memiliki tujuan yang sangat penting dalam memastikan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, tujuan asesmen tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Berikut adalah beberapa tujuan dari asesmen pada kurikulum merdeka. 1. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik Tujuan utama dari asesmen pada kurikulum merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. 2. Memberikan umpan balik yang efektif Tujuan asesmen pada kurikulum merdeka tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. 3. Meningkatkan mutu pembelajaran Tujuan asesmen pada kurikulum merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik, serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Selain itu, asesmen juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas kurikulum dan program pembelajaran, sehingga dapat ditingkatkan secara terus-menerus. 4. Mendorong pengembangan diri peserta didik Tujuan asesmen pada kurikulum merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik dapat memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Dalam rangka mencapai tujuan asesmen pada kurikulum merdeka, perlu adanya kerja sama antara guru, peserta didik, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Semua pihak harus bekerja sama dan terlibat aktif dalam proses asesmen, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal. Demikian informasi mengenai tujuan asesmen pada kurikulum merdeka, semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Terima kasih telah menonton!